Halo geng, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya di luar gue merecik suara hujan sisa hujan, tadi sebut hujan lembat jadi ketika hujan dalam kondisi kayak gini sehujan santai maka kita butuh menyeduh kopi yang sedikit lebih panas yaitu menyeduh dengan mocha pot seperti yang pernah saya bahas tentukan dulu tujuan mau kopi apa baru kita mau lakukan tahap berikutnya jadi dengan mocha pot saya gak akan bikin espresso tapi saya akan saya cuma mau kopi yang lebih strong tapi dengan single origin jadi saya akan menggunakan si mocha pot ini dengan gramasi kita dengan gramasi bentar ya saya mau bikin dengan gramasi 18 gram 18 gram lalu kopinya saya setting airnya saya setting 150 ml 18 gram kurangnya dikit 17 gram tambah dikit tambah dikit tambah dikit 19 gram kebanyakan 18 gram 18 gram ya oke ya lalu gilingannya saya setting saya setting di angka 3 setengah 3 setengah 3 setengah oke medium ya kalau kita akan giling bersama pilihan saya di segini kalau gak kelihatan kita lihat di lampu yang terang nah ini gilingan saya medium ya segini lumayan tempting oke lalu kita uang airnya 150 ml oke 150 ml 151 ml lebih dikit oke lalu saya tuangkan dulu kopinya kita tuangkan kopinya kesini set kita ratakan pakai tampingan stempel RT ratakan banyak yang meratakan pakai tangan kopinya saya mau kopi yang tidak terlalu strong banget tapi bisa memberikan tendangan yang mantap di hujan seperti ini oke rata ya merata pastikan di sekitar sininya gak ada sisa-sisa kopi di gubuk supaya nganempel di gasket ya oke merata kita taruh sini lalu taruh disini pencangkan oke sip taruh disini terus saya nyalain apa apa tuh kudain kompornya besikan kita akan mencicipi bersama tercampak lewat dibuka seperti apa rasanya si kilimanjaro pingka ini sekalian ya saya sedikit mengupas si kilimanjaro pingka kalau menggunakan mau kapot pasti dia asamnya akan lebih menonjol pahitnya juga akan lebih menonjol jadi sama-sama balance seharusnya tapi harusnya dia medium dark pasti enak kalau saya sedikit mengalami kesusahan saya mencari formasi yang enak buat si kilimanjaro pingka ini dan serta gak tahu bagi saya kurang kurang bombastis banget rasanya kita lihat sekali lagi kopi masalah selera jadi mungkin bagi saya kurang bombastis buat orang lain rasanya jadi bombastis ini bersihnya memang mesti detail banget ini harus bersih ini habis dipakai soalnya dibikin kopi susu tadi buat emaknya emaknya ranting next nya mesti dikici bersih di sikat sikat khusus kalian bisa beli sikat khusus buat membersihkan si mocha pot buat masuk ke lubang ini juga ada dari bawah sikat kecil itu segede kecil segede ulet jadi dia bisa membersihkan residu residu kopi di bagian dalam kotor 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 banget tapi kalau kotor disini masih gak apa-apa karena dia gak mempengaruhi rasa ada residu kopi yang nempel soalnya hujan masih turun lumayan lama ya single origin ini kalau menggunakan mocha pot cenderung dia tendangannya lebih kenceng secara rasa notch notch nya sedikit hilang dan biasanya asidnya lumayan kenceng biasanya let's see aja lumayan lama juga apinya gede disini apinya gede ini mau kapot ini umurnya udah tua yes keluar warnanya bright banget ya dibawa cahaya lampu ini warnanya cerah 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 ceria jadi warnanya gak kenceng banget gak terlihat dari jauh udah sampai blok 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 ini udah nyaris kelar oke sip aduh blok mati pinggirin pinggirin lihat ya aromanya enak banget nah kita foto dulu mumpung bagus lighting tinggirin let's try kita cicipin seduhan warnanya super bright terus kita cicipin sedikit dulu supaya gak tau panas warnanya so bright ini kita cipain sebentar lagi azan jadi mesti buruk-buruk aromanya enak saya suka aromanya semar bak enak saya cicipin temen-temen kayak gimana rasanya enak enak saya suka dengan kilimanjaro finca ini salah satu metode yang oke ternyata menggunakan nokapot buat suka apa buat yang suka balance antar pahit dan acidnya nokapot kayak lebih pas sedikit ada tendangan di mulut enak jadi salah satu cara yang tepat untuk kilimanjaro bagi saya adalah di nokapot lalu di aeropress eh setarnya somirex menggunakan es dibikin espresso lalu saya belum pernah nyoba pakai aeropress yang ala-ala biasa ya nanti kita coba dan saya gak mungkin pakai V60 saya bukan orang yang V60 banget saya suka kopi yang lebih punya power untuk dinikmati sekali lagi mantep saya suka sekali lagi saya suka banyak kan ngomong saya suka biarin aja kenapa kenapa kamu mau kalau ranting masih mau ya silahkan masih mau gak yaudah kamu makan oke kalau ranting mau buat ranting oke good i like it teman-teman jadi kiliman jarok pingka dengan makapot gramasi 18 gram lalu gilingan saya di 3 setengah jadi medium to coarse medium sih tepatnya airnya 150 ml enak misalnya gak terlalu asem saya suka saya suka kopi yang kenceng memang kemarin pakai apple brew enak sih cuman sekali lagi kurang mendang walaupun saya kasih 70 gram enak sekali lagi ya habis ini saya akan closing karena you know oh ya jadi gini nih saya gak mungkin memvideokan ketika saya proses menghabiskan kopi jadi buat teman-teman yang merasa kalau habis kopi udahan ya dibuang kopinya ya keles pak gak saya buang ini saya habisin tapi kan gak saya bacotin sampai kelar ya jadi kayak saya cuman kasih konklusi habis itu udah closing the restnya ya nikmatin aja tanpa ada omongan apa-apa oke nah kelebihan yang kapot kalau bagi saya kita sambil ngobrol sama teman atau sambil suasana hujan kayak gini dia stay disitu dan masih tetap hangat sampai akhirnya saya bisa menghabiskan si kopinya di dalam kapot jadi masih tetap panas panas masih enak jadi dipegang gini di situasi dingin masih enak kenamu azan saya udahin dulu sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya jangan tanyakan gilingannya seperti apa tanyakan dulu tujuan kamu tentukan dulu tujuan kamu ngopi mau kopi apa oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat kopi sehat terus dan semoga kita semua tetap terhindar dari virus corona dan kita sehat dari sampai nanti dan semoga corona sempat cepat kelar di Indonesia supaya kita kembali bisa beraktifitas dan yang penting si ekonomi kita gak babak belur kalau babak belur you know lah banyak PHK dan pada akhirnya kita semua jadi tersiksa semoga kita semua terhindar dari PHK dan tetap bekerja tetap ngopi dan tetap jadi kalau bisa kalau tetap bekerja kita tetap bisa ngopi semangat terus semuanya kita harus menang melawan corona ciao selamat menikmati selamat menikmati